Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perseteruan Luhut Bin Sarpanjaitan melawan Haris Ashar dan Fathya Maulidiyanti Ini menarik teman-teman karena beberapa waktu kemarin memang Luhut melaporkan kedua orang ini yaitu Haris Ashar dan Fathya ini ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik jadi nama Luhut ini diduga dijemarkan oleh dua orang ini yang menyebut Luhut ini diduga bermain bisnis di Papua dan inilah yang akhirnya memicu persoalan dan beberapa waktu kemarin memang sudah ada mediasi antara pihak Luhut dan pihak Haris Ashar namun di mediasi pertama yang dilakukan di Polda Metro Jaya itu pihak Luhut tidak bisa hadir sementara Haris Ashar dan Fathya ini hadir jadi di mediasi pertama ini gagal kemudian dilanjutkan ke mediasi yang kedua mediasi yang kedua ini 15 November Luhut hadir kemudian Haris Ashar dan Fathya tidak bisa hadir jadi tidak nyambung lagi mediasi yang kedua dan menurut Luhut ini sudah terakhir mediasi dan Luhut menginginkan agar kasus ini dibawa ke pengadilan namun pihak dari Haris Ashar dan Fathya ini tidak mempersoalkan dan malah senang kalau masalah ini sampai di pengadilan kenapa? menurut dari Haris Ashar dia punya dokumen dan punya temuan-temuan terbaru mengenai Luhut Bin Sar Panjaitan makanya ini sesuatu yang menjadi persoalan dan menjadi besar masalahnya karena apa? karena resikonya nanti kalau benar-benar apa yang dibawa oleh Haris Ashar maupun Fathya ini terbukti maka Luhut yang punya resiko besar karena ini menyangkut terkait bisnis pejabat negara tetapi jikalau tidak terbukti Haris Ashar maupun Fathya nanti paling tidak akan dipenjara terkait pencemaran nama baik namun teman-teman untuk menuju ke sana ini memang baru proses yang cukup panjang apalagi sampai perserikatan bangsa-bangsa turun tangan terkait masalah ini jadi ini bukan persoalan internal di Indonesia tetapi ini sudah menyangkut pihak ketiga yaitu pihak luar negeri yaitu PBB jadi perserikatan bangsa-bangsa ini memonitor terkait kasus antara Luhut Bin Sar Panjaitan dan Haris Ashar nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat apa peran PBB dalam kasusnya Haris Ashar dan Luhut Bin Sar Panjaitan kita ambil berita dari kumparan bisnis sengketa Luhut Haris Ashar soal tambang emas Papua dibawa sampai ke PBB sengketa Luhut Bin Sar Panjaitan dengan Haris Ashar dan koordinator kontras Fathya Mauluy Diyanti yang dipicu tudingan permainan dalam bisnis tambang di Papua dibawa sampai ke persatuan bangsa-bangsa atau PBB spesialis prosedur mandate holder SPMH United Nations Special Reporter atau pelapor khusus HAM PBB pada 20 Oktober 2021 mengirimkan surat komunikasi bersama Joint Communication CC kepada pemerintah Indonesia dalam suratnya mereka meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia terhadap adanya dugaan judicial harassment terhadap Fathya Maul Diyanti dan Haris Ashar melalui penyampaian dua somasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Bapak Luhut Bin Sar Panjaitan Pelapor khusus HAM PBB ini adalah sekelompok pakar ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait implementasi HAM maupun kondisi HAM yang bersifat emergensi di suatu negara jadi ini semakin lama semakin kemana-mana terkait kasus antara Luhut Bin Sar dan Haris Ashar ini karena bagaimanapun juga teman-teman Haris Ashar ini adalah aktivis seaksasi manusia tentu punya hubungan dengan pihak luar negeri terutama pihak HAM PBB dan juga Fathya Maul Diyanti ini kemungkinan juga punya akses ke luar negeri jadi ini tidak gampang-gampang untuk memenjarakan seorang aktivis HAM maupun kontras Somasi Luhut berkaitan dengan talk show di akun Youtube Haris Ashar pada 20 Agustus 2021 yang lalu yang membahas keterlibatan TNI dan purnawirawan TNI dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya Luhut merasa divitnah karena Fathya menyebut PT. Tobakom Del Mandiri anak perusahaan Toba Sehatra Group dimiliki sahamnya oleh Luhut bermain dalam bisnis tambang di Papua yakni di Blok Wabu terkait hal ini jurubicara Menko Marfes Jody Mahardi mengatakan Haris Ashar dan Fathya Maul Diyanti harusnya tak perlu membawa persoalan ini sampai ke PBB jika memang punya data dan bukti kuat bahwa Luhut bermain dalam bisnis tambang di Papua seharusnya kalau memang punya data dan bukti yang kuat ya mereka tidak perlu mengadu kemana-mana yang saudara Haris dan Fathya lakukan seperti zaman VOC aja apa-apa minta intervensi asing jadi kayak bangsa inlander aja kita Pak Luhut siap kok mengikuti semua proses hukum yang berjalan sebagaimana hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan buka-bukaan di pengadilan secara transparan ke publik kata Jody kepada kumparan Rabu 24 November 2021 jadi ini teman-teman tangkapan dari pihak Luhut Binsar Panjahitan apa-apa kok minta intervensi asing tetapi kita juga harus ingat teman-teman Luhut Binsar Panjahitan ini punya kekuatan secara pribadi ataupun lembaga karena beliau adalah seorang menteri yang pengaruhnya cukup kuat karena itu Haris Asya dan Fathya tentu harus punya orang kuat juga yang dalam hal ini adalah lembaga PBB nah kalau seperti ini kan bisa head to head jadi kalau Luhut sebagai Menko Marfes yang punya jabatan sebagai menteri tetapi Haris Ashar ini punya dukungan dari PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa jadi tidak gampang dan tidak bisa main-main dalam persoalan ini ia menegaskan Luhut melayangkan somasi kepada warga negara biasa tidak dalam kapasitas sebagai Menko Marfes tidak ada kaitannya dengan kerudukan Luhut sebagai pejabat tinggi ia membantah adanya judicial harassment pelaporan ini juga murni legal disput antara sesama warga negara karena beliau juga punya hak yang sama sebagai seorang manusia tegasnya kapasitas Luhut bukan kapasitas sebagai menteri tetapi kan jabatan, kerudukan, Luhut itu kan melekat beliau kemana-mana itu kan dipanggil Pak Menteri jabatannya tidak lepas walaupun dia di rumah tetap menjadi menteri karena menteri ini dipilih dari presiden dan bisa mungkin masa jabatan menteri juga 5 tahun artinya posisi Luhut Binsar juga punya jabatan seorang menteri itu punya pengaruh karena itu walaupun pihak Luhut mengatakan kapasitas Luhut bukan sebagai menteri tetapi sebagai warga biasa ini kata-kata yang normatif dan itu benar tetapi tidak bisa dipisahkan antara pribadi Luhut dengan jabatannya sebagai seorang menteri terkecuali kalau Luhut Binsar Pancahitan itu sudah tidak menjadi menteri dan Haris Azhar ini sebagai warga biasa ini baru bisa jalan artinya bisa head-to-head sebagai warga sipil biasa tetapi kalau ini kan jabatan Luhut sebagai menteri punya dampak paling tidak psikologis bagi Haris Azhar maupun Fathia oke kita lanjut teman-teman Jodi pun menyindir Haris Azhar dan Fathia yang tak hadir dalam mediasi namun malah melapor kemana-mana bahkan hingga PBB perlu dipertanyakan donor asing mereka siapa sih kok sempat-sempatnya ke PBB Komnas HAM dan lain-lain tapi tidak sempat ke mediasi lucu tutupnya berdasarkan dokumen yang diperoleh kumparan pelapor khusus HAM PBB meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi hal-hal sebagai berikut pertama dasar hukum tuntutan terhadap Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar kedua justifikasi penggunaan pasal 27 Undang-Undang ITE dan 311 KUHP tiga upaya pemerintah RI menjamin lingkungan kerja kondusif bagi penggiat HAM berikutnya upaya yang telah maupun akan dilakukan pemerintah mencegah pelanggaran HAM oleh entitas bisnis terakhir adalah upaya pemerintah mencegah dan memulihkan dampak negatif proyek pertambangan terhadap HAM dan lingkungan hidup Direktur HAM Kementerian Luar Negeri RI Ahsan Luhabib telah mengkonfirmasi kebenaran surat yang diperoleh kumparan hal yang biasa kalau pelapor khusus mengirimkan pertanyaan ucap Habib itu teman-teman terkait kasus Haris Azhar dan Luhut Bin Sar Panjaitan dimana kasus ini sudah melipatkan perserikatan bangsa-bangsa karena bagaimana juga teman-teman Haris Azhar ini penggiat hak asasi manusia aktivis hak asasi manusia tentu tidak salah kalau Haris Azhar itu minta bantuan kepada BPP untuk minta klarifikasi pemerintah Indonesia kenapa mensomasi Haris Azhar kebenaran Fathia Maulidiyanti ini BPP minta penjelasan dan juga BPP minta bagaimana ruang kerja dari aktivis HAM ini bisa aman tidak diganggulah istilahnya jadi ini hal-hal yang perlu mendapat klarifikasi dari pertanyaan paserikatan bangsa-bangsa terkait sengketa antara Luhut dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti dan menurut Haris Azhar beliau juga siap untuk berhadapan dengan Luhut di pengadilan dan juga Luhut Bin Sar juga siap menghadapi Haris Azhar di pengadilan jadi sama-sama berharap kasus ini dibawa ke pengadilan kenapa menurut Haris Azhar beliau punya dokumen beliau punya temuan-teman baru yang akan diungkap di pengadilan siapa yang menang nanti kita lihat saja teman-teman di pengadilan terima kasih sukses serado assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih